Intro Youtuber Ria Ricis hingga hari ini masih menjadi sorotan seusai artis Bunga Zainal curhat soal sosok yang sombong dan bersikap tak sopan kepadanya Diakui Bunga Zainal, ia sempat bertemu seorang Youtuber sombong yang tak membalas senyumannya di suatu acara Tak cuma sekali, Bunga bahkan mengaku berkali-kali dicuekin sang Youtuber Meski tak menyebutkan nama dan sosok Youtuber tersebut cerita Bunga Zainal tampaknya langsung membuat netizen menebak-nebak Publik pun ramai menyangkut pautkan sosok Youtuber sombong yang diceritakan Bunga Zainal dengan Ria Ricis Tak seperti Bunga Zainal yang masih enggan terus terang Kaisang Pangarep justru lain Putra bungsu Presiden Jokowi itu malah terang-terangan menyentil Ria Ricis Hal itu terlihat saat Kaisang mewawancarai gamers Ketis Dilansir Tribunewsbogor.com dari akun Youtubenya Kaisang memanggil Ketis sebagai kandidat casting untuk jadi timnya Mengenal siapa Ketis? Kaisang yang dikenal jenaga pun sontak meledek sang gamer Kaisang meledek Ketis yang sempat viral gara-gara bikin konten bareng Ria Ricis Ditanya soal Ria Ricis, Ketis ogah membahasnya Terus mempercandai bintang tamunya, Kaisang pun melayangkan sindiran Sentilan itu diurai Kaisang yang tahu soal cerita hidup Ketis Kaisang rupanya tahu soal aksi Ricis yang terus membahas permasalahan Yang tak ingin Ketis bahas saat membuat konten Hal itulah yang akhirnya membuat Ketis menangis di vlog Ricis Untuk diketahui, Ria Ricis sempat dihujat satu Indonesia saat videonya bareng Ketis viral Ricis dikritik karena mempertanyakan soal keluarga kepada Ketis Padahal gadis bernama asli Catherine Alicia itu merasa tak nyaman Ditanya soal keluarga hingga mengalihkan pembicaraan Namun Ricis tetap memaksa Ketis untuk menjawabnya Hal tersebut lantas membuat netizen kesal Hingga melayangkan protes di kolom komentar vlognya Banyak yang menyebut Ria Ricis tak bisa berempati hingga suka adu nasib Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!